Dikenal sebagai pasangan yang romantis, Sinta Rosari dan Marsha Manopo hampir selalu terlihat berdua. Ih, dan tak hanya di presenter nih ya, mereka berdua juga meluarkan album rohani bersama. Oh, so sweet! Marsha dan Sinta memang dikenal sebagai pasangan kekasih yang romantis satu sama lain. Kebersamaan keduanya semakin terlihat dengan proyek bersama mereka. Mereka, pasangan ini telah merilis sebuah album rohani yang berisi lagu-lagu kolaborasi keduanya. Seperti apa ya cerita mereka dalam pembuatan album rohani ini? Let's find out! Sebetulnya itu adalah mimpi kita untuk bikin satu proyek, ya ini untuk kedua. Tapi gak kejadian-gak kejadian sampai terakhir emang Tuhan pengennya kita ke rohani. Jadi tiba-tiba ada album rohani aja jebret, ayo yaudah bikin kedua. Wah beneran nih! Akhirnya itulah terwujudnya pertama kali album gospel kita. Itu judulnya dekat Bapak, so kita bikinnya sekitar 4 bulanan ya. 4 bulanan agak lebih. Abis itu ya... Ada lagunya Marsha juga sih sebenarnya disitu ya? Ada 2 lagunya ceritaannya Marsha. Yang satu ceritanya tentang Fly to My Destiny. Waktu itu gue lagi di bus. Terus gue bingung, gue mau hidup, gue mau kemana nih? Akhirnya gue selain aja sama Tuhan. Jadilah namanya Fly to My Destiny. Ada juga seluruhnya untukmu, seluruhnya untungmu itu... Inspirasinya waktu gue ya menyerahkan... Kalau di gue kan menyerahkan hidup gue aja. Untuk melayani, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu aja sih. Sebenarnya album ini meng-confirmkan kalau aku tuh harus sama dia kayaknya. Kan lagi galau-galau gitu apa. Maksudnya kan kalau mau nikah kan suka, eh bener gak dia buat gue ya gini kan. Ternyata diajakin duet bareng. Terus apa namanya... Lagunya juga berapa ada yang duet. Terus pas duet juga kerasa lebih kuat sih ya. Semoga ya album ini bisa jadi berkat ya buat orang banyak gitu. Bisa memberkati kehidupan mereka gitu. Dengar lagu ini, album ini jadi... Mereka sama Tuhan gitu sih ya harapannya ya. Sering terlihat daer kaca, sekarang mereka berkaca-kaca. Karena mau married kan pastinya.